Saya yang membuat GMKG, supaya tahu. Laut, mana yang paling efektif dan utama bagi Republik kita? Datang toh konsepnya, saya baca apa. Mereka darat, itu kan pikiran konten, benua. Saya cuma ngomong gini, kalau darat, terus menyebrang ke pulau lain, katakan jarak selatnya satu kilometer, itu harga jembatannya berapa? Dan kita itu adalah negara ring of fire, masih bergolak. Lempeng-lempeng kita kalau ada gempa itu, why? Saya yang membuat GMKG, supaya tahu. Dulu nggak ada BMKG. Ini akan masuk ke El Nino, ayo. Itu kan kalau yang nepok, apakah karena kesengsem atau memang nggak mau tepok tangan? Iya. Jadi sekarang harus bersiap. Wartawan juga harus meninisiasi. Kalau El Nino itu kekeringan. Jadi Kak Musi nanya, bagaimana nanti kehidupan petani, sawahnya, kalau kekurangan orang? Saya udah ngomong sama beliau, ini ada yang namanya Ibu Kofifah. Lah, gimana kalau kering? Dari mana airnya? Mau bikin penyaringan air laut? Itu mahal sekali. Kami di Brin udah membicarakan hal itu. Ini pengetahuan bagi kalian. Sudahlah, jangan cari berita itu yang hanya bikin kamu kayaknya akan dapat nama gitu. Enggak. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, VTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.